Halo Indonesia, Salam NKRI Bicara soal Formula E memang seakan tidak pernah ada habisnya Mirip sinetron yang episodenya sangat panjang Tidak ada yang bisa menebak kapan akan berakhir Sebenarnya, kalau Anies Baswedan transparan dan tidak berusaha untuk menutupi apapun Publik masih bisa menerima Dan penyelenggaraan Formula E tidak akan menemui hambatan yang berarti Tapi style Anies Baswedan yang ngaku transparan dan tidak transparan Membuat situasi makin runyam Ini terkait dengan anggaran jumbo dan komitmen fee yang simpang siu Diperparah lagi dengan usulan PSI dan PDIP agar Anies Baswedan diinterplasi Masalah makin memanas ketika tujuh fraksi parpol yang saat itu belum memberi keputusan Sepakat untuk menolak interplasi usai menghadiri undangan makan malam dari Anies Sontak, hal ini makin mengundang kecurigaan dan keyakinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan terkait dengan Formula E ini Manuver Anies ini menjadi senjata makan tuan Yang membuat situasi makin semrawut PSI dan PDIP terus memberikan informasi yang semakin menguatkan keyakinan publik Bahwa ada permainan di belakang layar yang tidak banyak kita ketahui Salah satunya adalah potensi pemborosan anggaran Fraksi PSI DPRD Jakarta mengungkapkan bahwa biaya komitmen fee Formula E Jakarta terlampau mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain Wakil Ketua Komisi E dari fraksi PSI, Bapak Anggara Bicitra Sastro Aminjojo mengatakan bahwa Komitmen fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta adalah 122,102 juta ponsterling Atau setara dengan 2,4 triliun rupiah Sementara di kota lain seperti di New York, Amerika Serikat Tidak dikenai biaya komitmen fee Bahkan di Roma Italia dibebaskan biaya komitmen fee hingga penyelenggaraan tahun 2025 mendatang Tentu ini patut dipertanyakan Mengapa biaya komitmen fee Formula E Jakarta sangat tinggi Dan jelas membebani APBD Jakarta Kata Pak Anggara ini Ditambah lagi, beredarnya Surat Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Keanis pertanggal 15 Agustus 2019 Yang menyebut bahwa Pemprov DKI memiliki kewajiban Untuk membayar komitmen fee selama 5 tahun berturut-turut Mulai musim 2019-2020 hingga 2023-2024 Tiap tahun, biaya komitmen fee makin mahal Total yang harus dibayar adalah 122 juta ponsterling Atau 2,4 triliun rupiah Jika fee tersebut tidak dibayar Maka dianggap wan prestasi Dan dapat digugat di arbitres internasional di Singapura Nah, lucunya lagi muncul satu kejanggalan Yaitu komitmen fee yang mendadak turun drastis Dari 2,4 triliun rupiah untuk 5 tahun penyelenggaraan Menjadi hanya 560 miliar rupiah Bukankah ini adalah lelucon sekaligus ada upaya kelebihan bayar terselubung? Jack Pro menyebut Turunnya komitmen fee dikarenakan pihaknya melakukan negosiasi ulang Dengan pihak FEO Terkait komitmen fee yang dinilai terlalu tinggi Muncul pertanyaan Kenapa tidak dari dulu? Padahal ada sebagian komitmen fee yang sudah dibayarkan Dan tak dapat ditarik kembali Apalagi baru-baru ini Terkuak Anies dikabarkan pernah memberikan surat kuasa Kepada Kepala Dispora DKI Untuk meminjam uang pembayaran komitmen fee ke bank DKI Di sisi lain Anggaran penanganan banjir dibatalkan dengan dalih pandemi ini Pemirsa Sainai TV Harapan terakhir sekarang ada di KPK Baru-baru ini KPK pun turun tangan Untuk mengusut kasus ini KPK memang sudah memanggil beberapa pihak Untuk menggali keterangannya Pelaksana tugas juru bicara KPK Bapak Ali Fikri Mengkonfirmasi pihaknya Tengah melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak Ini adalah tindak lanjut pelaporan Yang diterima dari masyarakat Adalah kelompok forum masyarakat untuk keadilan Yang melaporkan Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Atas dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E PSI memang mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI juga senada Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Ada beberapa catatan terkait dugaan korupsi ini Karena ada pemborosan pembiayaan Royalty acara tersebut sangat mahal Berdasarkan catatan dari Pak Boyamin ini Jakarta paling mahal dibandingkan dengan kota-kota lain katanya Boyamin menjelaskan bahwa KPK perlu menelisik Besaran royalty tersebut Apa yang membuat DKI Jakarta tidak bisa membayar seperti kota-kota lain Apakah BUMD ini tidak dilakukan daya tawar yang cukup signifikan Atau malah sengaja Apapun permintaan malah disetujui katanya Dugaan penyelewengan berikutnya adalah Adanya beberapa pihak atau promotor yang berkecimpung dalam pelaksanaan Formula E Boyamin menduga mereka mendapatkan beberapa konsesi Apakah pihak ketiga ini justru juga akan menimbulkan beban Yang makin mahal Atau royalty jadi mahal juga KPK harus menelusuri pihak-pihak lain Yang diduga berpartisipasi Ikut peran serta Harga Formula E ini jadi mahal Katanya Pemirsa Sainai TV Kalau mau dilihat Sebenarnya ada satu kunci yang bisa membuat kasus ini menjadi terang Yaitu bukti transfer Bukti ini bisa memperlihatkan beberapa biaya yang sudah ditransfer Kapan dan siapa penerimanya Kalau Anies Baswedan bisa buktikan itu Maka semuanya akan baik-baik saja Tapi kita tahu Bahwa Anies Baswedan menunjukkan gelagat menyembunyikan sesuatu Kalau tidak Dia pasti akan memperlihatkannya ke publik Kalau Anies tidak mampu untuk menunjukkan itu Maka ada yang patut kita curigai Inilah yang namanya blunder Sekaligus perangkap terbesar yang dibuat oleh Anies sendiri Ketika ditanya oleh wartawan soal KPK yang mulai mengusut Formula E Anies Baswedan malah memilih bungkam dan tidak menjawab Lalu pergi begitu saja Ini juga menjadi sebuah tanda kalau Anies sedang terjepit Formula E diakini banyak orang sebagai panggung politik yang dibangun oleh Anies Sebagai bahan untuk prestasinya kelak Saat ini Hanya komisi pemberantasan korupsi yang bisa Untuk menyelamatkan mukanya Anies ini Yaitu ketika KPK tidak menemukan indikasi korupsi atau penyelewengan apapun Tapi Di saat KPK menemukan adanya penyelewengan Maka panggung politik Anies Baswedan Saya yakin akan robok seketika Publik akan menganggap bahwa Formula E ini adalah Noda yang melekat dalam dirinya Anies Baswedan Dan jangan lupa Orang-orang yang terlibat dalam Formula E ini juga Akan pusing tujuh keliling Karena kepentingannya merasa terganggu Kita semua tahu Ada banyak orang-orang di lingkaran Yusuf Kala Yang berada di balik penyelenggaraan Formula E Formula E ini seperti pertaruhan hidup dan matinya Anies Ajang ini bisa menyelamatkan atau bahkan menghancurkan dirinya sendiri Hasilnya ada di tangan KPK Begitu ada bukti Kebusukan di balik Formula E ini Anies Baswedan pasti yang pertama kali akan kena getahnya Ini sangat buruk untuk Pilpres 2024 nanti Kalaupun misalkan Anies Baswedan tidak terlibat Maka Formula E ini seolah tak terpisahkan dari Anies Formula E akan menjadi program cacat Yang tak lagi bisa dibanggakan Anies Sehingga Anies wajib dan wajar Kalau pusing soal ini Ah sudahlah Lebih baik mari kita seruput kopi deplok deso dulu Agar pikiran kita tidak memet gara-gara Anies Baswedan ini Salam Hormat Salam NKRI Sampai jumpa di video selanjutnya